Halo Halo semua balik lagi sama gue Aji pulung di game forza Horizon 4 alright temen-temen nih kemarin gue skip sehari gitu kan nggak upload gue Aduh ada urusan mendadak gitu jadi tak bisa saya mengupload video ya kemarin ya Aduh eh sebenarnya gue hari ini mau main GTA GTA gitu kan cuman GTA nya error lagi gitu Aduh error mulu nih GTA kenapa dah habis sisa lulang udah error-error mulu gitu Aduh masih cari tahu masalahnya ya temennya Aduh sabar yang nungguin GTA alright kalau gitu gini kita langsung aja ke topik kita hari ini nih Aduh by the way kalian ya Aduh ini gue tonggolin dulu nih di depan nih kayak di payback ya Oke ini dia requestnya temen-temen temen oke 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 eh 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 koiniksek ya koiniksek r-a-gera-r-s gitu waduh enggak ini beneran ya gue emm sekedar info aja nih temen-temen ya tahu sendiri kan di video kemarin itu yang gue bikin requestan kan itu eh duit gue cuman 500.000 gitu kan dan kalian minta request-annya itu koiniksek agera r-s-y Wow dan gue 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 yakin sih itu harganya Mas pasti mahal banget gitu nah disitu gue cek dulu gitu sebelum itu dan harganya 1.500.000 CR ya kredit di forzaurization ini ya CR duit forzaurization ya Wow gila ya dari 500.000 dan gue nyampe segini kalian bisa lihat sendiri itu di pojok kanan atas itu 1.877.000 temen-temen gue grinding grinding nyampe kelar semua ini risknya ya ya ini tinggal ini temen-temen tinggal di risk-risk kayak gini street risk ini emang gue belum kelar gue tinggalin ya karena duitnya udah udah banyak udah 1877 ya dan ini eh storynya temen-temen jadi enggak gue kelarin karena nanti biar lanjut ya ke storynya jadi enggak gue kelarin khusus buat yang gerinding gerinding doang gue kelarin nih udah nyampe terakhir-terakhir gini temen-temen nih tuh gaunt light lah udah udah banyak banget nih kolosus lah aduh serius dan barn find gue udah numpuk ya 123456 nih ntar kita adain konten sendiri buat mobil rongsok ya sabar dulu ya dan hari ini gue bakalan beli langsung modif temen-temen alright ini sesuai request-an ya koiniksek agera nih by the way nih gue lagi dimana ya jauh banget ini kayaknya ntar dulu waduh iya jauh banget gue gue pulang dulu temen-temen ya fast travel 9000 gila mahal ya ya udah deh gue fast travel aja temen-temen ya karena gue harus ke garasi nanti modifnya garasinya itu di rumah temen-temen jadi gue harus balik ke rumah kayaknya gitu sih di game ini ya hmm aduh nyampe abis tuh balapannya di map ya demi demi kalian nih demi kalian nih request-an kalian nih gerindingnya wow banget deh makanya gue tentuin dari like-nya ya karena emang gue gerindingin gitu kan lama banget gue harus main berapa jam kemarin ya aduh udah lama lah pokoknya udah oke langsung aja kita ke auto-show dan kita cari ya aduh ini koiniksek mana nih koiniksek 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 udah beli kita hijk kakakak nah ini nih koiniksek agera rsc lah gue oh bener kemarin gue liatnya yang koiniksek agera doang nih temen-temen harganya satu juta lima ratus dan ini RWD ya rear wheel drive ternyata koiniksek agera RS nya gue bisa download free karena gue punya karpas temen-temen jadi wah keberuntungan gue nih ya keberuntungan gue nih ya aduh jangan ini deh ini mahal banget ini 2 juta 800 kurang sejuta gitu kan waduh mahal gitu jadi agera RS nya ini gue punya karpas nih temen-temen kebetulan gue beli Forza Horizon nya itu yang eh deluxe ya eh kok deluxe atasnya deluxe tuh apa platinum platinum edition jadi gue bisa punya karpas dan sebagian mobil-mobil super tuh emang gratis buat gue gitu temen-temen ya jadi ya aduh gue wah udah jadi nggak enak nih gitu kan tapi ya ini yang kalian request gitu kan gue kemarin salah lihat yang kemarin gue lihat tuh harganya agera doang ya bukan yang RS ya dan requestannya ternyata RS gitu alalah ya udah ini langsung kita beli ya temen-temen ya kita download maksudnya karena gue udah punya karpas nih aduh kita ganti warna apa kagak nih ganti warna sih sebenernya gue pengen yang eh ini manufakturnya alias standartan pabriknya ini warnanya gini ya khas ya warnanya kayak bagus sih bagus sih itu wuhh special color color ya wuhh gila bunglon bagus nih wuhh keren keren sih wuhh hitam gue sih demen-demen hitam sih tapi ya Oh ini karbon ya full carbon gitu maksudnya Oh iya bener the army army kayaknya gue pakai yang mana ya yang ini kali ya tutun tutun semi-gloss ini tutun mid nah ini polis gue pakai yang ini aja deh temen-temen deh warnanya Oke karena ini gue dapet gratis jadi ya Alhamdulillah aja gitu ya nggak jadi beli mobil gue jadi bisa gue simpen duitnya buat next request dong gitu dong ya nggak bener nggak next request dong apa nih ini apa nih Oh foto mode ya waduh ini apa nih Wah Wah mantep Wah bisa bisa langsung dikustomisasi di sini ya eh gimana ini cara naiknya backup kali ya eh bukan Wah ini Oh cuman foto 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 doang temen-temen ternyata ini boleh lah boleh boleh ya udah kalau gitu langsung aja kita upgrade dulu temen-temen ya mana nih punya gue nih Loh kok disini gerets my cars koiniksek agera dan select connection lah kok view doang eh kok view doang dulu dulu kok nggak bisa gue itu sih Hai nah ini ini mobil yang udah gue milikin gitu kan kan ini livery bukan bentar dulu temen-temen gue nyari dulu nah ini nih upgrade and tuning Astagfirullahaladzim oke temen-temen masih kebingungan gue buat upgrade nya ya karena gue baru pertama kali ini modif di Forza Horizon ya mohon maaf kalau masih agak kurang tahu gitu ya dan langsung aja kita ke bagian mana nih bawah dulu ini ya platform and handling ya spring damper ini lengkap banget seriusan buat ini tinggi ya kalau ini tinggi dan ini rendah Ceper lah kalau standar stoknya sih segini handlingnya 95 breakingnya 10 nah kalau ini akselerasinya malah berkurang ya di 740 tapi nambah handling dan nambah breaking juga cuman dan akselerasinya kurang nih oke lah kalau gitu kita install yang ini aja nggak apa-apa ini apa nih chassis reformen masih dikasih roll kick ya janganlah nggak bagus gitu kan jangan ya nggak bagus ini apa nih weight reduction ini kayaknya berat ya buat berat nih nah nambah akselerasi sama handling nih temen-temen pasang aja 4400 oke udah oke ini udah sekarang bagian driftrain ada klats nih klatsnya standarnya 1099 dan ini nambah semuanya nih bagus nih 200 2250 nih lumayan nih transmisinya standarnya segitu ya nah ini nambah sih kalau hijau gini tuh nambah temen-temen nah kalau ini sama aja sih cuman unlock final drive ratio tuning nah kalau yang ini full gear ratio tuning oke gue pilih yang ini aja biar biar unlock semua ya ratio ratio nya dan disini acceleration nya pakai yang ini aja karena full oke udah 11.000 sekarang giliran ban nih kayaknya nih ya buat banyak gue pakai yang gripnya biar itu biar nempel gitu kan nambah semua ini wuuh wah ini nambah ngurangin braking sih kalau slik braking sama handling berkurang malahan nah ini gue pakai yang ini aja temen-temen ya enggak pakai slik gue lebarnya oh iya ini bener lah lebar ya ini ya tak gue oh iya bener ini yang agak tipis nah ini yang lebaran ya jelek malahannya gue pakai yang standar aja deh buat bannya nah ini ban belakang kayaknya nah malah nambah karena ini real wheel drive ya alias RWD ya jadi nambah malahan kalau belakangnya kita ganti oke lah aduh velg nih velg nih urusannya nih aduh aduh ini standarnya koeniksek ya kita coba di bagian mana ya di sini kali ya sport multipiece spesialis coba kita lihat di spesialis temen-temen ya wuh gila pilihannya banyak amat ini hmm kita lihat-lihat dulu ya tengok-tengok dulu ternyata ini ngurangin semua nih temen-temen acceleration sama launchnya itu ngurangin ya waduh nah ini kali kalau ini enggak di sini tuh kalau ganti velg itu bisa efek ke tuningnya temen-temen enggak tahu kenapa ya ya emang gitu kali ya kalau diri live ya mungkin sih mungkin sih kayak gitu ya kita coba gue cari dulu yang bagus tapi yang enggak ngurangin performa temen-temen bagus-bagus waduh waduh ini bagus ini Aduh waduh bagus-bagus semua cuman ngurangin performa temen-temen coba gue lihat di di multi ini ya Aduh ngurangin semuanya temen-temen gila ini pilihan velgnya banyak parah dibandingin payback gila sih ini banyak parah ini sumpah wah ini keren tapi ngurangin temen-temen masalahnya Aduh ngurangin performa ya Aduh gue lihat di sport coba sport juga ngurangin temen-temen ala nah ini enggak nih satu doang ini juga enggak kurang menarik sih menurut gue ini apa nih body club kurang suka sih gue daimek merknya aneh-aneh ya ini apa nih NK NK masuk ya NK di sini ya zaman network Need for Speed Underground 2 tuh velg NK tuh ya wuh gue bingung nih milih seriusan masalahnya saya ngurangin juga duduk duduk yang mana ya ini apa ini ya keren dua-duanya sih ini ini juga keren wah ini nih keren nih sebenarnya nih Momo nih tapi ngurangin performa Aduh Aduh bingung gue sorry kalau lama ya gue milih velg harus teliti harus pokoknya harus liti Nggak mau tahu waduh gila banyak banget pilihan velgnya seriusan gue nyampe bingung lu ini serius wuuh velgnya yang mana nih bingung nih gue nih yang nggak ngurangin performa juga gitu loh nih pakai folk nah ini bagus nih folk racing wheel wuuh hahaha norak itu mah norak Oke gue kalau gitu udah cocok nih yang main ini nih gue pakai velg folk racing wheel ya dah cocok habis itu nah ini buat kelebaran velgnya temen-temen nah ini sih lebih lebar tapi ngurangin performa nggak sih Oh enggak sih sebenarnya cuman ganti doang Oke gue pakai yang ini dan yang belakang gue lebarin juga biar eh kelihatan seksi dan ini sih kayaknya camber ya ini ya Oh keluar keluar apa enggaknya gitu ya eh nggak seksi sih jadinya seginilah pertengahan gini lah dan ini ini bahan belakangnya juga pertengahan juga udah nih kayaknya nih bagian kaki-kaki udah nih Oke dan sekarang conversion Oh ini apa nih uh speednya jadi berkulang banyak ya tapi nambah akselerasi sama lens enggak lah enggak kayaknya udah temen-temen dan modifnya cuma itu doang buat bumper apalah segala macem yang kayaknya enggak ada itu oke escape install setup eh oke buat bumpernya beda kali ya tempatnya find new tool nah ya ternyata sudah temen-temen ya nah ini nih di body kit ternyata di body kit emang enggak ada temen-temen jadi kita nggak bisa nge-upgrade ya buat bodinya sih standar doang ini gua unlock port dulu ntar sabar-sabar ini tar biar gue unlock willspin temen-temen nah ini instan willspin nih masalahnya set Oke willspin dulu kita habis ini follow it nah ini udah nggak ada laduh servernya lagi nggak ada temen-temen nggak tahu kenapa nih wala jadi ini nggak ada temen-temen buat masalah spoiler lah masalah yang body kit lah itu nggak ada emang pabrikan doang ya jadi gue nggak bisa kita aneh-anehin no tapi bisa buat ini apa ini namanya livery livery bisa sih livery ini nah kan eh apli vinyl and the car oke Oh jadi kita ini ngebikin sendiri ya kalau yang ini nah yang ini oh 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 kita bisa pen satu-satu ini oke ngerti gue hutnya Oh kita bisa ngepin satu-satu kayak gini ya sepion bisa spoiler sih carbon gue rimnya nih rimnya nih coba normal spesial color wuuh hoho kayaknya aplikasi Chrome bagus nih mana nih Chrome nggak ada ya mana nih special color ini ya ini ya Chrome ini ya ini bukan sih bukan ya Wah ini karbon sini wah enggak lah gue pakai standar velgnya aja warnanya dan ini Windows screen kayaknya Wow bisa diwarna ya gila ada aja ini udah gue pakai standar dan kayaknya segitu aja ini temen-temen ya kan segitu aja no nggak ada temen-temen ah udah ternyata segitu ini doang temen-temen dan nggak ada upgrade-an buat body kit nyala apalah nggak ada temen-temen nih tuh mau nggak mau ya enggak di body gitu ya keren memang kita tes sekarang speednya ya Wuh 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 kita tes kemana nih bentar dulu harusnya sih disini nih temen-temen nih di daerah kesini nih tuh gila gue pasang GPS kesono lah wah suaranya cuy waduh gila wah mantap sih ini handlingnya remnya juga uh wah mantap mantap baru kali ini gue ngendarain mobil-mobil RWD disini dan enak banget ya koiniksek ini wah pantas uh ada uh Lycan nih ya Lycan hypersport nih coba kita balapan nih balapan balapan eh bukan ya Zenfo ya disini ya kok modelnya mirip sama Lycan sih gue kira Lycan hypersport tuh set wuuu jangan lecet cuy mobil baru ini cuy wuuu jangan lecet dong oke kita tes tes doang nih temen-temen nih gila sih speednya sih gue akuin dah wow mau diselot disalit gue oke gila 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 wow 300 wow wow ngangak gue 350 wah gila sih gila 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 asli gila nih trek lurus nih temen-temen nih oke wooo gak mau minggir dia ya wah gila sih ini gila serius 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 wooo 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 wah mobil yang kalian request ini bener-bener temen-temen udah bener-bener bener-bener gila udah wooo 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 400 cuy masih terus alalah w actors yaitu waduh waduh 440 mentok nih berseling 7 yah wow 6 northern C Mia Gila sih, gila Gila temen-temen, gila Gila gue akuin udah mobilnya Kalian gak salah kalau bilang mobil ini Paling kenceng sih, gue baru kali ini Ngendarain koin ixek disini ya, gila Kenceng abis ini mah Namanya, 400 Berapa tadi? Wah gila sih Gila kenceng, sumpah kenceng parah Ini Wuduh Ini bisa ngeris Buat gue ngeris, gerindingnya enak nih, seriusan Menangan nih, yang ada nih Gue nih Gila, karena udah di Upgrade ya mungkin, jadi speednya Bisa nyampe 400an ya, gila Gila parah, gila parah Udah, oke kalau gitu temen-temen Kayaknya pertama kali gue Mau div tuh videonya Sampai sini dulu temen-temen, next Duit gue masih ada nih, jadi masih aman Nih temen-temen nih Aduh, rusak tuh mobil gue tuh Gara-gara kecelakaan tadi ya Waduh Interiornya bagus juga sih Dan Ini duit gue masih utuh 1.837.000 ya Next Gue bakalan ngelanjutin story Sekalian kita modif-modif juga ya Next mobil apa juga kalian bisa request sekarang Nanti gue bikin di next-next video ya Boleh deh Pokoknya yang ini Duit gue segitu gitu temen-temen Kalau kalian requestnya Yang atasnya lagi Misalkan kayak Koneksek 1 tadi ya Itu 2.850.000 loh itu Gue harus gerinding lagi gitu Nyari dimana duitnya Ini balapannya udah habis semua ini Ya gitu aja lah Yang sesuai Tapi bisa sih Diulang-ulang bisa balapannya Terserah deh request apa Pokoknya demi kalian Gue bakalan bikinin Requestan dari kalian juga ya Alright Kalau gitu temen-temen Kayaknya Video kali ini segitu aja dulu nih Jangan lupa di share nih temen-temen ya Biar banyak yang nonton pastinya Forza Horizon kita ya Modif-modif club gitu Yoi Oke Kalau gitu temen-temen Gue pamit dulu Gue Haji Pulung Sampai jumpa Di next video